In the blue, by me and you, and I think to myself, what a wonderful Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Seperti yang kalian tunggu-tunggu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita film South Lebih tepatnya, South yang ke-8 Saya ingetin lagi bagi kalian yang belum nonton alur film South yang sebelumnya Mending kalian nonton video itu dulu, nanti saya akan taruh di deskripsi atau bisa kalian klik di atas kanan layar kalian Oke, di film South 8 ini Kejadiannya 10 tahun setelah John Kramer atau Jigsaw meninggal Dan di film South ke-7, kita sudah diperlihatkan dengan Hoffman atau kaki tangan dari Jigsaw Yang dikurung oleh Dr. Gordon di toilet bawah tanah Dan sepertinya Hoffman sudah meninggal di tempat itu Nah, di film South 8 ini bisa dikatakan kita tidak akan membahas lagi toko-toko atau pemeran dari film South sebelumnya Tapi di film South 8 ini, toko dan pemeran filmnya masih ada kaitannya dengan John Kramer atau Jigsaw Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya Siapin cemilan, cari posisi yang enak, dan enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan polisi yang sedang mengejar satu orang penjahat Penjahat ini bernama Edgar Di atas atap, Edgar mengambil sebuah alat pemicu atau remote Kemudian seorang detektif muncul Dia bernama Haloran Edgar ini merupakan teman dari Haloran Mungkin kalian disini bingung kenapa penjahat berteman dengan detektif Nanti kalian akan tahu ceritanya Edgar berkata ada permainan baru yang akan segera dimulai Dirinya akan tewas bersama lima orang lainnya Jika tidak melakukan sesuatu sampai jam 12 Ketika waktunya sudah hampir habis Edgar pun semakin panik Dan akan segera menekan remote-nya Para polisi pun langsung menembak tangan Edgar Dan menghancurkan alat pemicunya Tetapi disini Haloran marah Karena ada polisi yang menembak dadanya Edgar Padahal dia hanya menyuruh menembak tangannya Edgar Kemudian Edgar langsung dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan Di rumah sakit rekannya Haloran yaitu detektif Kate Dia bertanya kenapa Edgar bisa mengenal Haloran Haloran berkata kalau Edgar ini merupakan penjahat Yang sering bolak-balik masuk ke dalam penjara Dia selalu bebas dari penjara karena bantuan dari Haloran Dengan syarat Edgar menjadi informannya Haloran Kemudian scene berganti ke 5 orang yang sedang masuk ke dalam permainan Jigsaw Jigsaw berkata kalau mereka ini sudah berdosa Dengan menyembunyikan kejahatan yang sudah mereka lakukan di masa lalu Jigsaw berkata jika mereka ingin selamat Mereka harus mengakui kejahatan yang sudah mereka lakukan di masa lalu Setetes darah akan membantu mereka untuk lanjut ke permainan yang berikutnya Ketika permainan sudah dimulai Rantai yang ada di leher mereka mulai menarik mereka ke depan Dimana di depan mereka sudah ada mata gergaji yang tajam Yang sudah siap untuk memotong tubuh mereka Disini orang yang bernama Anna Dia mengetahui maksud dari setetes darah yang Jigsaw katakan Dia pun mencoba melukai dirinya sendiri hingga mengeluarkan darah Dan ternyata cara itu berhasil Ember yang ada di kepalanya langsung terlepas Dan pintu di depannya terbuka Dia langsung memberitahu peserta yang lain cara agar bisa terbebas Dan peserta yang lain pun berhasil Tetapi disini ada satu peserta yang masih belum sadar dari pingsannya Sehingga dia tidak sempat melepaskan rantai yang ada di lehernya Disini empat orang sudah berhasil melewati permainan yang pertama Lalu di tempat umum Ditemukan seekor mayat yang tergantung di bawah jembatan Disini haloran menemui dokter yang bernama Logan Untuk mengotopsi mayat yang ditemukan tadi Asisten Logan yang bernama Eleanor Menemukan tanda Jigsaw di leher mayat tersebut Tapi haloran menyangkalnya Dia mengatakan John Kramer sudah tewas 10 tahun yang lalu Tidak mungkin dia bangkit lagi dan memulai permainan yang baru Logan dan Eleanor menemukan flash disk di dalam tanda Jigsaw tersebut Dan di flash disk itu terdapat pesan dari Jigsaw Yang mengatakan permainan baru telah dimulai Dan sekarang tinggal tersisa 4 orang Kembali lagi dengan 4 orang yang masih selamat dalam permainan Kemudian boneka Jigsaw datang Dan di tubuhnya terdapat tulisan konfes atau pengakuan Disini Ana meminta mereka semua untuk mengaku atas perbuatan yang sudah mereka lakukan Tapi disini mereka semua masih tidak merasa bersalah Hingga rantai pun kembali menarik mereka Kemudian disini orang yang bernama Meat mengaku Kalau dia pernah menjual motornya kepada seorang pemuda Setelah pemuda itu membeli motornya Meat Tidak lama kemudian dia mengalami kecelakaan yang membuatnya tewas Tetapi sepertinya pengakuan itu masih belum bisa diterima Ditambah lagi yang lainnya juga belum mengaku Karena rantainya tidak berhenti menarik mereka Meat pun mengambil rekaman yang ada di boneka Jigsaw Lalu rantainya pun berhenti Kemudian 3 jarum suntik muncul di hadapan mereka Jigsaw mengatakan salah satu dari mereka adalah Copet Yang menyebabkan korbannya tewas ketika dirampok Di dalam tubuh Copet itu sudah disuntikan racun yang mematikan Tapi racun itu bisa disembuhkan dengan salah satu jarum suntik yang ada di hadapan mereka Tetapi disini mereka harus memilih Karena hanya ada satu jarum suntik yang isinya terdapat penawar racun Sedangkan dua jarum suntik lainnya berisi zat asam Terdapat satu nomor rahasia di jarum suntik tersebut Yang hanya diketahui oleh si pencopet itu Disini mereka harus menyuntikan penawar racun ke tubuh si Copet Jika tidak rantai yang ada di leher mereka akan menarik mereka ke atas Yang dapat membuat mereka tergantung Disini orang yang bernama Rian merasa curiga kepada orang yang bernama Charlie Dan ternyata benar si Charlie lah pencopetnya Tetapi disini Charlie mengatakan dia bukan seorang pembunuh Disini Rian berniat menyuntikan tiga jarum sekaligus ke Charlie Kalau dia tidak mau mengaku Tetapi Anna dan Mid menenangkan Rian Dan meminta Charlie untuk memilih angka berharga yang ada di jarum suntik tersebut Kilas balik menunjukkan kalau Charlie merampok seorang wanita dengan jumlah uang 3,50 dolar Dan ketika dia mengetahui penyakit asma dari korbannya Kambu Dia tidak menolongnya Padahal obat asmanya ada di dalam tas yang dia rampok Tapi dia memilih untuk meninggalkan korbannya Sehingga korbannya meninggal disana Rantainya mulai menarik mereka ke atas Tapi disini Charlie masih belum memilih Karena dia takut salah pilih jarum suntik yang isinya zat asam Disini terpaksa Rian menyuntikan tiga jarum suntik tersebut ke Charlie Lalu rantai di leher mereka terlepas Dan Charlie pun disini tewas Di ruangan otopsi mereka masih meneliti flash disk yang mereka dapatkan dari korban Jigsaw Dan Haloran berkata suara rekamannya cocok atau mirip dengan suara John Jigsaw Dan disini jelas mereka bertanya-tanya Karena John Jigsaw sudah tewas 10 tahun yang lalu Bagaimana dia bisa bangkit lagi dan memulai permainan yang baru Apakah John masih hidup? Kemudian tiga orang yang selamat dari permainan tadi Melanjutkan untuk mencari petunjuk yang baru Disini Rian mencoba untuk melanggar aturan Dia berusaha keluar melalui pintu yang bertuliskan No Exit Lalu Rian mendapatkan konsekuensinya Kakinya jeblos ke dalam lantai yang berisi jebakan kawat yang tajam Di dekat kawat itu juga terdapat rekaman Rekamannya berisi kalau tidak ada jalan pintas di dalam hidup Karena Rian sudah melanggar aturan Satu-satunya jalan keluar adalah dengan cara menarik tuas yang ada di sekitar kawat tersebut Tapi setiap kali Rian ingin menarik tuas tersebut Kawat di kakinya pun semakin kencang Disini Anna dan Mid tidak bisa membantu Rian Dan mereka pun melanjutkan ke permainan yang berikutnya Disana Anna dan Mid menemukan sebuah pintu yang menuju ke sebuah ruangan yang kecil Di dalam sana mereka menemukan sebuah monitor Dan ternyata monitor itu juga terhubung ke Rian Dan sepertinya kali ini permainannya khusus untuk Rian Disini Jigsaw meminta Rian untuk menarik tuas yang ada di dekat kakinya Kalau tidak Anna dan Mid akan terkubur disana Dengan benda tajam yang akan dijatuhkan dari atas Disini awalnya Rian menolak dan membiarkan mereka tewas Tapi lama-kelamaan sepertinya Rian berubah pikiran Dan rasa kemanusiaannya pun mulai keluar Dia pun memberanikan diri menarik tuas tersebut Dan tentu saja kakinya pun putus akibat cengkraman kawat yang begitu kuat Disini sepertinya Logan dan Elianor berhasil menemukan lokasi dari permainan Jigsaw Dari korban permainan Jigsaw yang mereka otopsi Mereka menemukan beberapa kotoran hewan yang tewas akibat suatu penyakit Dan kebanyakan penyakit seperti itu berasal dari peternakan Disini polisi kembali menemukan seekor mayat Yang diduga tewas akibat terlempar dari atas gedung Disini ciri-ciri mayatnya mirip seperti Charlie Dimana lehernya terdapat beberapa luka bekas larutan asam Dan Elianor yakin kalau mayat ini korban dari permainan Jigsaw Disini Haloran mulai menaruh curiga kepada Logan dan Elianor Yang terlalu ambisius terhadap permainan Jigsaw Kemudian Haloran dan Kate datang ke Logan untuk bertanya Dari mana Logan kenal dengan Elianor Disini Haloran sudah melakukan pelacakan terhadap Elianor Dan Elianor terbukti sering membuka situs-situs dark web Tentang perancangan alat penyiksaan Jigsaw Dan Logan disini berusaha menjawab pertanyaan sebisanya Lalu Kate mendapatkan telepon kalau hasil tes DNA dari korban Jigsaw sudah keluar Dan darah yang terdapat di tangan korban DNA-nya cocok dengan darah milik John Kramer Dan disini mereka semakin dibuat yakin kalau John Jigsaw sebenarnya masih hidup Dan sedang melakukan sebuah permainan Kemudian disini Logan mengajak Elianor untuk bertemu Dan dia mengatakan kalau Haloran dan Kate mulai mencurigai Elianor sebagai penerus Jigsaw Disini Logan juga sedikit curiga kepada Elianor Lalu untuk meyakinkan Logan, Elianor mengajak Logan pergi ke studionya Tapi tanpa mereka sadari Kate sudah mengikuti mereka Di studionya Elianor memperlihatkan koleksinya kepada Logan Berupa alat-alat perangkap permainan Jigsaw Disini diketahui kalau Elianor ini merupakan penggemar garis keras dari si Jigsaw Disini Logan kagum dan sedikit takut kepada Elianor Karena dia memiliki hobi yang lumayan aneh Dan dia sendiri yang merancang dan membuat semua perangkap dari permainan Jigsaw ini Dia menemukan semua rancangan permainan Jigsaw ini Dari markasnya John Kramer yang ditemukan oleh para penggemarnya Tapi disini mereka tidak mengetahui Kate secara diam-diam mengambil foto mereka Kesokan harinya ketika Logan baru bangun dari tidurnya Kita diperlihatkan Logan memiliki bekas luka di belakang punggungnya Dan disini kita sebagai penonton belum diberitahu dari mana asal dari luka tersebut Disini Kate memberikan bukti foto yang dia dapat dari studio Elianor kepada Haloran Kemudian Kate pergi untuk membongkar kuburan John Kramer Supaya publik tidak bertanya-tanya apakah John Kramer masih hidup atau tidak Tak berapa lama Haloran mendapatkan kabar kalau Edgar sudah menghilang dari rumah sakit Disini Kate dan timnya yang berhasil membongkar kuburan John Kramer Mereka dibuat terkejut karena mereka tidak menemukan mayat John Kramer di dalam peti tersebut Mereka malah menemukan mayatnya Edgar di dalam peti itu Dan terdapat tanda Jigsaw di pipinya Kita kembali ke beberapa orang yang masih selamat dalam permainan Disana Anna dan Meet mencari pintu keluar Dan disana Meet menemukan sebuah rekaman yang bertuliskan namanya Dan tiba-tiba Meet tertarik ke atas Dan dia diarahkan ke alat permainan Jigsaw yang bernama Spiral Trap Dan sebelumnya kita juga melihat kalau Eleanor juga memiliki alat tersebut di studionya Apakah Eleanor juga merupakan kaki tangan dari si Jigsaw? Hmm, kita lihat aja videonya sampai habis Rekaman Jigsaw mengatakan kalau Meet belum mengakui semuanya Meet sudah menjual motornya ke seorang pemuda Dan disini Meet mengetahui kalau motor itu remnya blong Tetapi dia tidak memberitahu ke pemuda tersebut Sehingga membuat pemuda itu mengalami kecelakaan hingga meninggal Dan pemuda itu ternyata keponakannya John Kramer Alat spiral itu sudah terhubung ke motor yang sama persis Seperti yang Meet jual ke keponakannya John Jigsaw meminta Meet untuk menekan rem yang sudah dia taruh di bawah alat tersebut Untuk menghentikan mesin motornya Tapi tentu saja hal tersebut tidaklah mudah Karena sedikit saja Meet salah bergerak Tubuhnya akan tercincang oleh alat tersebut Disini Anna berusaha menolong Meet Dengan mengganjal ban motornya menggunakan besi Agar motor tersebut berhenti Disini usaha Anna pun berhasil Dan alat itu berhenti memutar Tapi tidak lama besi itu patah Dan mesinnya pun kembali berputar Sehingga membuat Meet tewas di dalam alat tersebut Di sisi lain para polisi pergi ke studionya Elianor Dan mendobrak studio tersebut Dan mereka menemukan mayat yang sudah tercincang di dalam studionya Dan kondisinya sama seperti mayatnya si Meet Kemudian Kate langsung mendatangi Logan untuk dimintai keterangan Karena Kate pernah melihat Logan berada di studionya Elianor Lalu Logan membantah kalau pelakunya bukan si Elianor Dan Logan malah mencurigai Haloran sebagai pelakunya Dan disini kecurigaan Kate malah berbalik ke Haloran Logan memberikan bukti ketika penembakan Edgar Pada saat itu Haloran meminta polisi untuk tidak menembak tubuhnya Edgar Tapi ketika dilihat ada orang yang menembak tubuhnya Edgar Kemudian Logan mengajak Kate untuk melihat peluru jenis apa yang bersarang di tubuhnya Edgar Ketika mereka mengambil peluru yang ada di tubuhnya Edgar Ternyata peluru tersebut sama seperti peluru yang digunakan oleh Haloran Lalu Kate mengambil peluru itu untuk dijadikan bukti Kemudian Logan kembali mengajak Elianor untuk bertemu Dan ternyata Elianor sudah berada di rumahnya Disini Elianor berkata kalau dia tidak mengetahui apapun tentang jasad yang ditemukan di studionya Disini Logan berkata jangan takut karena tersangkanya bukan dirinya ataupun Elianor Tetapi si Haloran Kemudian Elianor berkata dia berhasil menemukan peternakan dari lokasi permainan jigsaw Dan Elianor mengajak Logan untuk mengungkap kasus dan menangkap dalang dari permainan jigsaw tersebut Dan inilah kesempatan mereka untuk menyelamatkan nyawa orang Dan menghilangkan penerus jigsaw yang dituduhkan kepada mereka berdua Kemudian mereka berdua langsung pergi ke lokasi peternakan tersebut Tapi tanpa mereka sadari Haloran sudah mengikuti mereka dari belakang Di lokasi permainan Ana berusaha kabur dari sana Lalu ada orang yang menggunakan topeng babi membius Ana Dan ketika terbangun Ana dan Elianor sudah terikat di sebuah ruangan Dan ternyata disana juga ada si John Kramer Yang katanya sudah tewas Dan si Ana ini merupakan tetangganya dari John Kramer Dari awal permainan mereka sudah disuruh mengaku semua kesalahan mereka Tetapi mereka masih tidak mau mengaku Disini John akan membuka semuanya Disini kesalahan Ana dia sudah menewaskan anaknya yang masih balita Dengan cara menyumpalkan anaknya menggunakan bantal Karena tangisan anaknya yang berisik tidak dapat membuat Ana tidur Karena si Ana ini takut di penjara Dia memfitnah suaminya yang sudah membunuh anak mereka Seolah-olah suaminya menindi anaknya pada saat tidur Hingga anaknya tidak dapat bernafas dan meninggal dunia Hingga suaminya di penjara dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa Karena suaminya stres dan merasa sangat bersalah Dia pun memutuskan untuk gantung diri Sedangkan Rian kesalahannya dia sudah menyebabkan 3 orang tewas Termasuk 2 sahabatnya sendiri Pada saat dia masih muda Dan dia membuat keterangan palsu ke polisi Agar dia terbebas dari kesalahan Dan dia tidak memikirkan perasaan orang tua dari temannya yang sudah meninggal Semakin lama kelakuan Rian semakin memburuk Sekali berbohong dia malah keterusan Bahkan sampai membohongi istrinya sendiri Di sini John ingin melakukan permainan ke mereka berdua Di hadapan mereka sudah disediakan satu shotgun yang berisi satu peluru Dan peluru tersebut merupakan kunci dari kebebasan mereka Dan John berpesan jika mereka ingin bebas Maka sadarlah kalau selama ini tindakan mereka terbalik Tapi di sini Ana salah menangkap maksud dari John Dia mengira harus menembak Rian untuk bertahan hidup Dan dia mengatakan kita harus mengikuti aturan Ketika Ana ingin menembak Rian Di sini Rian mulai menangkap maksud dari perkataan John Di sini Rian memperingati Ana Tetapi Ana sudah keburu menekan pelatuk senjatanya Dan senjatanya pun malah berbalik menembak ke belakang Sehingga Ana pun tewas terkena tembakan tersebut Dan ternyata benar perkataan John peluru tersebut merupakan kunci dari kebebasan mereka Karena di dalam peluru itu John sudah memasukkan kunci Untuk membuka rantai yang ada di kaki mereka Harusnya mereka berdua bisa bebas dan selamat dari sana Tetapi semuanya sudah terlambat Dan kedua kuncinya pun sudah hancur Dan Rian terkurung di sana untuk selamanya Kembali lagi ke Logan dan Elianor Mereka sudah sampai di peternakan tempat lokasi permainan jigsaw Di dalam peternakan ketika Logan melihat perangkap spiral Seperti yang ada di studionya Elianor Dia pun mulai curiga kepada Elianor Ditambah lagi si Elianor ini sudah sejak lama terobsesi dengan John Kramer Tapi disini Elianor menyangkalnya Dan dia mengatakan kalau dia bukanlah penerus dari jigsaw Tapi si Haloran Seperti yang sudah dikatakan oleh Logan Lalu tiba-tiba Haloran muncul dari belakang mereka Dan mengancam mereka berdua Lalu kemudian Logan melakukan perlawanan Tapi masih bisa ditumbangkan oleh Haloran Kemudian Haloran pun mengejar Elianor Pada saat mengejar Elianor, Haloran disuntik obat bius oleh seseorang Ketika terbangun, Logan dan Haloran sudah masuk ke dalam permainan jigsaw Di lehernya sudah ada laser untuk pemotong kepala Jigsaw mengatakan mereka harus mengakui semua dosa yang sudah mereka lakukan Atau laser yang ada di leher mereka akan memotong kepala mereka menjadi beberapa bagian Di sini Haloran menawarkan diri untuk mengaku terlebih dahulu Tetapi dia malah menekan tombol milik Logan Yang dimana Logan menjadi orang pertama yang harus mengaku Logan mengaku dia tidak sengaja menukar label hasil diagnosa milik John Kramer dengan orang lain Yang menyebabkan kankernya John tidak terdiagnosa Sehingga John Kramer telat menyadari pertumbuhan dari sel kanker yang ada di otaknya Meski Logan disini sudah mengaku perbuatannya Tapi laser itu tetap aktif Dan menembus ke kepala Logan Kemudian sekarang giliran Haloran untuk mengakui perbuatannya Dia mengaku sudah membebaskan penjahat dan pembunuh Hanya untuk keuntungan pribadi Dan karena ulahnya tersebut Banyak orang yang tidak bersalah malah kehilangan nyawa Dan lasernya pun mati Tapi tiba-tiba Logan ternyata masih hidup Dia berpura-pura mati untuk mengelabui Haloran Agar dia mau mengaku Dan jigsaw yang sebenarnya adalah si Logan Dan dia mengungkap bahwa permainan yang dijalankan oleh Anna, Meet, Rian, Charlie dan satu orang lagi yang belum sadar di permainan yang pertama Permainan itu sudah terjadi 10 tahun yang lalu Dan mayat-mayat mereka tidak pernah ditemukan Dan satu orang yang telat sadar pada saat permainan pertama Itu ternyata adalah si Logan Yang dulu pernah John masukkan ke dalam permainan John menyelamatkannya karena dia tidak sadar pada saat permainan berlangsung Dan John Kramer tidak mau orang mati atas kecerobohannya Kemudian Logan dirawat oleh John dan dijadikan murid pertamanya Logan mengulang permainan yang sudah pernah John lakukan Dan ketiga mayat yang ditemukan tadi Mereka adalah para penjahat yang sudah dibebaskan oleh Haloran Sedangkan orang keempat dan kelimanya Itu adalah Edgar dan Haloran itu sendiri Dan ketika Edgar ditembak di awal film Ternyata yang menembak tubuh Edgar itu adalah si Logan Dia menggunakan peluru yang sama seperti yang digunakan oleh Haloran Dia menggunakan itu sebagai alibi agar Haloran dituduh sebagai penerus Jigsaw Dan Logan juga menggunakan Elianor sebagai alibinya Karena Elianor ini merupakan penggemar berat dari John Kramer Jadi nanti polisi mengira kalau Elianor inilah penerus dari si Jigsaw Tapi disini Elianor masih selamat dan berhasil keluar dari peternakan itu Logan mengulang permainan Jigsaw untuk membalaskan dendam kematian istrinya Haloran membebaskan Edgar yang seorang pembunuh Dan dia melindunginya Karena Edgar terbebas, istri Logan pun terbunuh oleh Edgar Kemudian Logan kembali mengaktifkan laser yang ada di leher Haloran Sehingga Haloran tewas dengan kepalanya terbelah menjadi beberapa bagian Dan film Saw 8 selesai Oke teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas dari film Saw 8 Tunggu pembahasan saya mengenai film Saw 9 Jangan lupa tinggalkan like sebanyak-banyaknya di video ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax